Di bagian sebelumnya, Xioi diculik oleh Ratu Seleman Lebah yang telah bersekutu dengan Kerajaan Langit. Tetapi di akhir kesepakatan ia berhianat dengan membunuh para utusan langit tersebut. Sementara itu di Kerajaan Langit, Kaisar Langit memerintahkan Raja Gerbang Timur dan Raja Gerbang Barat pergi ke Kutub Utara untuk menangkap Dewa Rulai. Pertarungan pun pecah, namun hal mengejutkan pun terjadi di mana Dewa Timur menghianati tugasnya dengan beralih pihak membela Dewa Rulai. Ia pun membiarkan Dewa Rulai pergi meskipun ia harus menerima konsekuensi dari penghianatannya tersebut. Kita tinggalkan sejenak biksu tong dengan api sucinya serta rencana jahat dari Kaisar Langit yang ditentang oleh Dewa Rulai. Mari kita lihat nasib Aose yang di bagian sebelumnya tengah berjuang melawan tiga Garuda Merah sekaligus. Aose yang sudah merasa putus asa melihat kilatan petir dari langit yang menjadi pertanda ada yang datang untuk menyelamatkannya. Kita lalu diperlihatkan kelanjutan dari masa lalu Aose pasca ia diselamatkan Yuzhong dari keganasan burung Garuda Merah. Meskipun ia dan Yuzhong berhasil lolos dari maut tersebut, namun Yuzhong terluka sangat parah. Sang putra Raja Naga dari Gunung Tienyu tersebut bahkan belum bisa berjalan setelah berbulan-bulan lamanya. Semua kesalahan dari insiden tersebut dilimpahkan kepada Aose yang membuat hidupnya semakin menderita dan dikucilkan semua orang termasuk oleh ayahnya sendiri. Yuzhong yang tak ingin sahabatnya terus disalahkan memaksakan dirinya untuk kembali berlatih dengan harapan bisa segera pulih. Dari kejauhan terlihat Aose yang mengamatinya dengan mengenggam kertas di tangannya. Setelah mengumpulkan cukup keberanian, ia pun melemparkan kertas tersebut yang mengandung pesan permintaan maafnya kepada Yuzhong yang sudah berkorban demi menyelamatkannya. Keesokan harinya, akhirnya mereka pun mulai bicara setelah tak bertemu cukup lama. Aose mengaku kalau dirinya tak cukup punya keberanian untuk menemui Yuzhong karena kesalahannya tersebut. Ia juga berpikir kalau Yuzhong pasti sekarang membencinya. Menanggapi hal itu, Yuzhong berusaha meyakinkannya dengan mengatakan bahwa ia sama sekali tak menyalahkan Aose juga sudah selayaknya teman saling membantu. Namun Aose merasa kalau itu semua cuma omong kosong. Aose yang emosi mendorong Yuzhong dan mengatakan kalau ia sama sekali tak butuh belas kasihan. Ia terus saja menyalahkan dirinya sendiri karena ulahnya lah Yuzhong menjadi cacat. Ia juga mengungkapkan kalau telah sangat bodoh percaya kalau ia bisa menjadi naga yang pemberani. Kali ini perasaan Aose pun benar-benar kacau. Keadanya menjadi lebih buruk dari sebelumnya, semua orang menyalahkannya, bahkan ayahnya sendiri ingin membunuhnya. Yuzhong yang masih mencoba menenangkannya dan menyarankan agar tidak menyerah, malah ia bentak dengan mengatakan kalau Yuzhong selalu mendapatkan pujian, tidak akan pernah bisa memahami perasaannya yang selalu dicerca oleh orang-orang suku naga. Pembicaraan pun ditutup dengan Aose yang mengatakan mulai sekarang ia tak bisa lagi hidup di klan naga dan pergi meninggalkan rumahnya tersebut. Meskipun dari hatinya yang terdalam, ia sangat menyesali perpisahannya dengan sahabat baiknya waktu itu. Sebagai tambahan, setelah meninggalkan klan naga, Aose menjadi sangat frontal dengan ulahnya yang sering membuat kekacauan dan banyak membunuh manusia. Hal ini ia lakukan semata-mata untuk mempermalukan dan mencemarkan nama baik dari sang ayah yang sangat ia benci. Hingga akhirnya Dewa Sangsin memberinya hukuman dengan mengubahnya menjadi seekor kuda untuk mengawal perjalanan Bixutong demi memperbaiki sikapnya. Sayangnya hal itu tak berjalan sesuai tujuan awal karena setelah perjalanan sifat Aose masih saja tak berubah. Singkatnya, Bixutong mengajak ia melakukan perjalanan untuk kedua kalinya bertujuan mengembalikan api suci. Bertemu dengan Bai Lang yang memiliki kekuatan roh naga milik Yuzong dan dari Bai Langlah ia tahu bahwa kini Yuzong sudah meninggal. Kembali ke cerita utama, Aose yang membuka mata sangat terkejut melihat kakek naga di hadapannya. Selain itu, ia juga diikat dan dipanggang di atas api. Sembari mengambil bumbu-bumbu masakan, kakek naga menjelaskan kalau sejak lahir para naga sudah diketakdirkan untuk saling membunuh dan menjadi hukum alam bagi yang kuat memakan yang lemah. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap para naga yang telah melupakan jati dirinya tersebut. Kemudian ia mengambil sebuah belati berniat meminum darah Aose. Ternyata ia sama sekali tak main-main. Dengan belati di tangannya, ia pun langsung merobek leher Aose untuk mengambil darahnya. Setelah ia meneguk darah tersebut, ia pun dapat melihat gambaran yang memperlihatkan perjalanan hidup Aose. Dari kisah masa kecilnya yang selalu dikucilkan, sampai ketika ia ditugaskan mengambil api suci ke barat bersama Sun Wukong dan yang lainnya, hingga Biksu Tong mengajaknya untuk mengambilkan api suci tersebut. Mengetahui tentang api suci yang telah diambil, ia pun sangat terkejut dan mengatakan meskipun api suci dikembalikan keadaan tidak akan bisa dipulihkan seperti sedia kalah. Tidak heran roh jahat yang semakin kuat dan kerajaan langit yang semakin terperosok ke dalam kegelapan. Ia lantas segera melepaskan ikatan Aose dan memberikannya energi untuk memulihkan Aose. Sin kemudian berpindah memperlihatkan pulau-pulau yang mengambang di atas awan. Di tempat inilah Aose kembali tersadar. Kakek naga lalu menyuruh Aose agar tidak takut karena ia sudah mengurungkan niatnya untuk membunuh Aose. Ia juga mengatakan kalau ia sudah tahu semuanya. Tentang Aose yang memberontak dari klan naga sangat dibenci seluruh orang suku naga termasuk ayahnya sendiri yang kemudian dihukum dengan menjadi mangsa dari Garuda Merah. Ia lalu menjelaskan kalau pulau mengambang ini adalah langit di luar awan yang menjadi rumahnya. Kini sebagai imbalan karena sudah diselamatkan Aose harus bersedia menjadi pelayannya. Jelas Aose menolak dan mencoba melawan dengan mengeluarkan kekuatan petir merahnya. Namun ia sangat kaget setelah melihat kekuatannya yang berubah warna menjadi warna hijau. Kakek naga lalu menjelaskan kalau tadi Aose sempat sekarat. Oleh karena itu ia menyalurkan energi sejatinya melalui mulut untuk memulihkannya. Di sini kakek naga mengungkapkan kalau ia sudah hidup sendirian dan sudah 100 tahun lamanya ia tak bicara dengan naga lain. Bicara mengenai api suci, benda tersebut adalah api pertama yang terlahir ketika dunia baru diciptakan. Kekuatannya memelihara seluruh kehidupan yang ada. Sama halnya dengan api suci, ia pun memperkenalkan diri bahwa ia juga merupakan naga agung pertama yang terlahir. Bisa dikatakan sebagai nenek moyang dari bangsa naga yang memiliki nama kuno Najia. Ia kemudian menagih imbalan karena sudah menyelamatkan Aose dengan menyuruh Aose melakukan sesuatu. Sementara itu, diperlihatkan Raja Naga Laut Selatan, putra sulungnya yaitu Ao Yilong, ayah Aose dan kakak Aose tengah berdiskusi. Di sini ia membujuk ayah Aose agar mau bersekutu dengan Kerajaan Langit. Namun, ayah Aose masih terlihat ragu dengan mempertanyakan apa manfaatnya bekerja sama dengan para dewa bagi Kela Naga. Dari pembicaraan mereka pun terungkap bahwa ratusan tahun yang lalu Kela Naga pernah berperang melawan Kerajaan Langit. Jika mengingat hal tersebut, kakak Aose pun ragu kalau para dewa bisa dipercaya. Diskusi pun ditutup oleh ayah Aose yang mengatakan baru akan memutuskan setelah membicarakannya dengan Raja Naga yang lain. Akan tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan berita yang mengabarkan bahwa Aose telah kembali. Dan benar saja terlihat Aose yang duduk santai di singgah sana istana menunggu kedatangan ayahnya. Setelah tahu kabar mengenai Aose yang berhasil selamat dari Garuda Merah, semuanya pun datang untuk melihatnya. Mereka sangat terkejut mengetahui Aose yang masih hidup. Lantas prajurit pun dikerahkan untuk kembali menangkapnya untuk kembali dieksekusi mati. Menanggapi hal itu, Aose terlihat santai sambil memperlihatkan bulu-bulu dari Garuda Merah yang berhasil ia taklukan. Tatuan Naga lalu menjelaskan mengenai tradisi suku Naga bahwa Aose telah melewati ujian suku Naga, yaitu barang siapa yang berhasil menaklukkan Garuda Merah dan mencabut bulunya, maka akan dinyatakan sebagai kesatria naga yang pemberani. Benefitnya sang kesatria naga akan terbebas dari segala macam tuduhan dan hukuman yang telah dijatuhkan akan dicabut kembali. Karena menghormati tradisi tersebut, kini semuanya pun hanya bisa terdiam dan sama sekali tak bisa menghentikan Aose. Aose kemudian pergi sembari mengatakan bahwa ia akan pergi ke makam kuno suku Naga dan bermain-main sebentar. Lalu kita diperlihatkan kilasan balik mengenai kesepakatan yang dilakukan Aose dengan nenek moyang suku Naga, Naiji. Naiji mengatakan kalau ia telah menyelamatkannya, menghilangkan kutukan serta akan membuat Aose jauh lebih kuat, dan sebagai gantinya ia akan mengambil tubuh Aose. Barulah setelah Aose lebih tenang, Naiji kembali menjelaskan bahwa api suci selalu menjaga keseimbangan Ying dan Yang. Ia mengungkapkan kalau ia sangat menginginkan api suci tersebut. Tapi ia tidak bisa mengambilnya sendiri, karena jika dia pergi ke dunia manusia, dirinya akan melemah. Maka dari itulah ia menyuruh Aose untuk mengambilkannya merebut api suci tersebut dari tangan Biksu Tong. Aose yang mengingat kembali kenangan buruk dengan Biksu Tong yang telah mengurungnya selama 16 tahun dan hanya membuatnya sengsara, nampak tak keberatan untuk menyingkirkan mantan gurunya tersebut. Namun sang kakek naga tidak lantas percaya begitu saja. Naiji yang khawatir Aose akan membelot, memperlihatkan putri naga Aoling yang kemarin ditelan Garuda Merah hidup-hidup ternyata berhasil ia selamatkan, meskipun dalam keadaan yang sangat lemah. Naiji pun mengancam jika Aose berani membelot, maka ia tidak akan segan untuk membunuh Aoling. Mendengar ancaman itu, seketika emosi Aose pun tersulut sehingga ia menyerang Naiji dengan serangan petirnya. Sayangnya ia berhasil dilumpuhkan dengan sekejap karena level mereka yang terpauh terlalu jauh. Kini demi menyelamatkan Aoling, ia pun tak punya pilihan lain selain menuruti kesepakatan tersebut. Sementara itu, para klan Kerbau bersama rombongan Biksutong dalam usahanya untuk menemukan tempat persembunyian dari Ratu Seluman Lebah demi menyelamatkan Xiaoyi. Mereka terus menyusuri jalan iblis hingga memasuki wilayah yang paling gelap di mana bahkan sinar matahari sama sekali tak bisa menembusnya. Sepanjang jalan dipenuhi dinding lebah yang sangat curam dengan hawa seluman yang semakin pekat. Untung saja mereka dibantu kemampuan spesial dari Perdana Menteri Seluman Kerbau, Dao Ji, yaitu mantra pelacak darah yang dapat melacak keberadaan musuh menggunakan tetesan darahnya. Meskipun untuk menggunakan kemampuan tersebut, ia harus membiarkan darahnya disap oleh seluman lebah terlebih dahulu. Hal ini membuat tubuhnya menjadi sangat lemah. Bahkan dikatakan dengan luka tersebut, ia membutuhkan waktu bertahun-tahun agar bisa kembali pulih. Namun demi membelaskan dendam klan kerbau atas penyiksaan para seluman lebah yang telah berlangsung sangat lama, meyakinkannya kalau ia tak akan menyesal, asalkan bisa menghancurkan mereka semua. Tak lama setelah melanjutkan perjalanan, terlihat pasukan seluman lebah yang memiliki jumlah jauh lebih banyak dari sebelumnya, telah muncul seakan menyambut kedatangan mereka. Dengan sombong, ratus semen lebah mengatakan kalau tempat ini adalah wilayahnya, sehingga ia tak akan membiarkan siapapun bisa keluar hidup-hidup. Tentu raja kerbau tak gentar sedikit pun, dengan lantang ia mengatakan kalau tak ada tempat yang tidak bisa ia masuki. Dan akhirnya bentrokan pun tak terelakkan.